Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini saya akan berkisah tentang seorang pendaki gunung yang selamat setelah dua hari hilang di Gunung Merapi Kisah ini dimulai pada tanggal 17 Agustus 1991 Selesai upacara kemerdekaan RI, empat pelajar salah satu SMA negeri di Purworejo melakukan perjalanan ke desa terakhir, Seloh Kabupaten Boyolali Mereka adalah Ferry, Fajar, Budi, dan Yogi Mereka berempat berniat mendaki gunung Merapi, salah satu gunung aktif di Pulau Jawa dengan ketinggian 2.985 meter di atas permukaan laut Perjalanan mendaki dimulai sekitar pukul 21 menuju puncak Merapi Mereka mendaki dengan cukup santai Pendakian yang dilakukan dengan cukup santai itu membutuhkan waktu 5 jam untuk sampai ke puncak Pukul 4 mereka berempat Alhamdulillah sampai di puncak Tak lama kemudian pemandangan sunrise mereka nikmati bersama sambil berteduh di sela-sela pebatuan besar Pukul 5.30 mereka berempat segera turun dari puncak Seperti pagi itu mereka memang berencana turun karena mereka ingin mendapat menonton awai 17-an di kota Kuto Arjo tempat asal mereka Karena Ferry paling sering mendaki gunung di antara ketiga temannya Ferry berada di posisi paling depan Akan tetapi Ferry turun dengan sedikit berlari dan jauh di depan teman-temannya Sampai di puncak pertama atau patok siji Ferry berhenti Ferry berdiri menunggu teman-temannya Tapi entah kenapa Ketika dia tersadar Dia telah tersangkut di sebuah batang Dan dia tidak mampu sama sekali bergerak Dia merasakan sakit luar biasa pada kaki kirinya Entah apa yang terjadi Ferry tidak ingat sama sekali Ferry tidak mengingat apa yang terjadi sebelumnya Apakah dia terjatuh Apakah dia terpelesen dan terrosok ke dalam jurang ini Atau seperti apa Sama sekali Semakin berusaha Ferry mengingatnya Ferry tidak Ingat apapun Sementara Tas ransel yang berisi perbekalannya Tersangkut di batang pohon yang lain Yang tidak bisa dijangkau oleh Ferry Yang bisa Ferry lakukan adalah berteriak-teriak memanggil teman-temannya dan meminta tolong 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 Sempat Ferry mendengar ada pendaki lain yang mendengar teriakannya Tetapi pendaki yang lain mengingatkan untuk tidak menjawabnya Karena mitos jika di gunung bisa jadi yang memanggil-manggil kita adalah mahluk halus Tiga orang teman Ferry tiba di desa terakhir selo dan mengira Ferry sudah pulang terlebih dahulu ke Putarjo karena mereka tidak menjumpai Ferry di desa terakhir Tetapi ternyata Ferry belum sampai di rumah dan ketiga teman Ferry baru menyadarinya sehingga mereka mengabarkan ke keluarga Ferry bahwa Ferry tidak bersama mereka Ketiga teman Ferry kembali ke desa selo untuk melaporkan temannya yang hilang ke posko penyelamatan pendakian di sana Sementara itu Ferry berteriak-teriak minta tolong memanggil nama semua saudaranya di rumah Memanggil nama semua teman-temannya dan kedua orang tuanya Entah sudah berapa lama sampai dia tertidur nyenyak hingga terbangun di hari berikutnya Untungnya Ferry tidak pernah terjaga di malam hari dengan suasana gelap gulita Tetapi dia terjaga hanya di siang hari dan dia hanya bisa merasakan kehausan saja Dia tidak begitu merasa lapar Ferry tak berdaya selama dua malam tersangkut di batang pohon dengan suhu udara yang cukup dingin Untungnya Ferry cukup bisa bertahan dengan jaket yang dia pakai Di suatu malam, entah malam pertama atau malam kedua Ferry merasa didatangi seorang kakek tua berjubah putih Membawa seekor harimau belang yang besar sekali Dan menitikkannya pada Ferry Ferry antara sadar dan tidak bahwa itu mimpi atau nyata Tetapi dia merasakannya seperti nyata Ferry merasakan kehangatan seolah-olah harimau tersebut menyelimutinya Dengan bulu-bulunya yang tebal itu Keesokan paginya Ferry kembali terjaga Dia terbangun Karena muncul pencari kayu dan teman-temannya dari balik kerimbunan Yang menyapanya dan membangunkannya Rupanya Ferry masih tertidur Penjaga pencari kayu itu bertanya Halo mas Kamu sedang apa disini Kamu terjatuh ya Ferry tidak bisa menjawab pertanyaan mereka Karena Ferry tidak mengingat sama sekali Kenapa dia berada disitu Pencari kayu itu bersama temannya Lalu menanyai Ferry Kemudian terjadilah tawar-menawar Antara pencari kayu dan Ferry Untuk membawa Ferry turun ke bawah Berapa yang bisa Ferry mampu bayar untuk mereka Untuk membawanya turun ke desa terakhir Akhirnya terjadilah kesepakatan Ferry meminta pencari kayu itu Mengingat mengikatkan Sebatang ranting di kakinya yang mungkin patah Kemudian Ferry meminta mereka juga membuat tandu Untuk membawanya turun Lalu Tidaklah Ferry di desa terakhir Seloh Disana Ferry bertemu dengan ketiga temannya Ferry masih sadar Ferry masih mengingat teman-temannya itu Dan dia bahkan menyapa teman-temannya Luka di badan Ferry Luka di tubuh Ferry Untunglah tidak terlalu parah Dia hanya mengalami patah di kaki kirinya Mengalami patah di tulang selangka kirinya Mengalami sedikit gegar otak Dan mengalami Pembengakan di tulang dadanya Ferry segera dilarikan ke rumah sakit terdekat Rumah sakit Boyolali Disana sekitar satu bulan Dia dirawat sampai sembuh Semoga Kisah ini Dapat Diambil hikmahnya Bagi yang mendengarkan Dan tentunya Sebuah pengalaman berharga Untuk Ferry Karena masih diberi kesempatan Kedua Oleh Allah Untuk dapat terus berkarya Untuk dapat terus menyelesaikan tugas-tugasnya Di dunia ini Terima kasih telah mendengarkan Kisah Pendaki gunung Yang dua hari Hilang di gunung merapi Dan ini merupakan Kisah Nyata Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh